Intro Assalamualaikum Wr. Wb Petra TV Aceh kembali hadir di hadapan Anda melalui program Ureng Getanyo Hari ini bersama saya Bram Herlambang Pemirsa derasnya arus informasi palsu atau hoax di internet dan media sosial telah menghilangkan fungsi dari media sosial itu sendiri Tidak sedikit pengguna media sosial terprovokasi oleh berita hoax yang tersebar luas di internet Sebagian dari mereka bahkan terpicu untuk melakukan aksi-aksi akibat informasi yang provokatif tersebut Namun masih ada sejumlah pihak yang menggunakan media sosial sebagai media yang bermanfaat bagi sesama Bagaimana seharusnya masyarakat sebagai pengguna media sosial menyikapi beredarnya berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini Dan untuk penjawabnya sudah hadir bersama kami yaitu pakar media sosial Tri Wahyudi Assalamualaikum Bang Tri Waalaikumsalam Terima kasih Bang Tri sudah hadir bersama kami di studio Menteri VHC Dan yang kedua kami masih menunggu kehadiran dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan Telematika Aceh atau Disubkom Intel Hasanuddin Ishak Dan pemirsa sebelum kita memulai perbincangan mari kita saksikan liputan ini terlebih dahulu Hampir semua orang aktif di media sosial saat ini Ada yang menggunakan media sosial untuk curhat ataupun untuk berbagi tulisan yang dibacanya Salah satu ciri khusus dari media sosial adalah kecepatan penyebaran sebuah status atau foto yang ada ke bagian dunia lain Terkadang bahkan bisa dalam hitungan detik dari terunggahnya status ataupun foto tersebut Menyampaikan pesan pada banyak orang dengan tujuan baik tentu boleh-boleh saja Tetapi bagaimana jika pesan yang disampaikan adalah berita hoax alias berita palsu Tentu ini sangat berbahaya terutama jika menyangkut banyak orang Teknologi memudahkan banyak orang untuk menyampaikan informasi baik berupa gambar, suara maupun tulisan Sayangnya tak semua informasi bisa diterima mentah-mentah Ada yang berita fakta tetapi tak sedikit pula ada rekayasa di dalamnya Tim Liputan, Metro TV Aceh Baik, saya langsung ke Bang Tri Wahyu Bang, kalau kita lihat apa yang kemudian ataupun bagaimana sebenarnya kondisi media sosial untuk Aceh sendiri Bang? Sampai saat ini sebenarnya kalau saya memandang sosial media di Aceh sudah perkembangan cukup positif Namun memang dalam beberapa waktu dekat ini terdapat beberapa momentum nasional dan juga momentum lokal yang memicu sedikit adanya pecikan-pecikan api yang berkembang di media sosial Tapi potensi itu ada kemudian Annelia? Kalau saya memperhatikan kondisi sosial media di Aceh itu terkait dengan pilkada sekarang ini memang cukup panas dan juga sudah menuju kepada hal-hal yang berbau berita hoax dan juga berita fitnah Inilah sebenarnya yang ingin dari segi kita pengguna sosial media dan juga komunitas IT ingin lawan karena buat kami sosial media ini seharusnya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif dan jangan sampai sosial media ini sosial media ini malah menjadi alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh jadi harapan saya sebenarnya adalah mari sama-sama kita jaga supaya sosial media ini bisa lebih kondisif Seberapa meresahkan sebenarnya Bang? Kalau Anda bilang tadi sudah ada potensi gesekan, potensi kebencian antar pengguna sosial media itu sendiri? Kalau dari sisi meresahkan sudah terjadi beberapa konflik ya baik itu dari segi di lapangan dan juga dari segi sosial media artinya berita-berita yang sampai saat ini berbasis hoax dan provokasi sudah cukup menyebab dan termasuk juga cukup banyak pendukung-pendukung satu kandidat tertentu yang melakukan share berita-berita yang hoax dan juga gambar-gambar yang agak provokatif seperti misalkan menghina kandidat tertentu menyebabkan berita-berita yang menghina kandidat tertentu yang sebenarnya tidak sesuai di lapangan Ini yang sebenarnya bisa memicu lebih dahsyat lagi kondisi ketidaknyamanan pengguna sosial media yang ada di Aceh Seberapa masif kemudian masyarakat Aceh ini sekarang sudah menggunakan media sosial utamanya Facebook, Twitter misalkan? Sebenarnya perkembangan sosial media di Aceh ini cukup menarik ya Bang Jumlah penduduk Facebook di Aceh itu ada 1 juta user Dan setiap tahun rata-rata bertambah 25 sampai dengan 30 persen Artinya satu isu yang sederhana Kalau itu dikembangkan dengan cara yang baik di sosial media itu bisa berkembang dengan sangat besar bahkan menjadi viral Contoh beberapa waktu yang lalu misalkan tentang isu mengenai mata uang rupiah yang ada cut mutia di dalamnya itu kan menjadi satu isu juga viral di Aceh ketika itu dibahas di sosial media Jilbop atau tidak berjilbop? Jilbop atau tidak berjilbop Itu kan sebenarnya satu hal yang cukup menarik Tapi kalau itu kita arahkan ke hal yang positif itu juga bisa menjadi satu gerakan sosial yang sangat positif Namun kita juga sangat menyayangkan ada begitu banyak akun-akun yang sebenarnya menurut saya anonim palsu yang memanfaatkan sosial media ini untuk memanaskan situasi dan ujung-ujung menurut saya selain motif politik juga lebih ke arah motif ekonomi Apa motif ekonomi yang kemudian Anda lihat di sini? Jadi kalau kita memperhatikan dan masyarakat juga saya ajak untuk memperhatikan situs-situs yang menyebabkan berita hoax ini rata-rata kalau kita lihat dari segi webnya itu mayoritas terdapat iklan atau Google Adsense Jadi memang dari segi IT kalau kita memahami orang-orang yang semakin banyak situs itu di klik atau diakses kemungkinan besar untuk di klik iklan itu semakin banyak semakin besar sehingga dia bisa memaiki keuntungan dari situ Nah oknum-oknum inilah yang menurut saya berbahaya kalau dibiarkan terus-menerus dan saya juga menghimbau seluruh masyarakat Aceh mari kita sama-sama menjaga kondisivitas di sosial media karena Getanyo kan bersaudara semuanya Baik, ini kenapa kemudian kalau menurut Anda informasi hoax ini sangat gampang menyebar begitu? Apakah masyarakat tidak ada verifikasi? Tidak ada recheck begitu untuk suatu berita yang dibaca? Yang pertama memang dari segi sumbernya itu judulnya juga sudah provokatif Jadi sesuatu yang provokatif itu memang asing untuk diperbincangkan Nah namun memang dari segi kita pengguna sosial media termasuk juga komunitas IT di Aceh kita sedang menyebarkan counter attack dari isu-isu hoax ini kami menyebutnya sebagai gerakan internet sehat bagaimana caranya kita memanfaatkan internet ini secara baik, secara benar dan jika kita menerima satu berita yang belum jelas 5W1H-nya kredibel tidak yang menyebarkannya? kredibel tidak website yang menyebarkannya maka kita menggunakan konsep dalam Islam namanya tabayun check and recheck dulu pahami dulu isinya kalau menurut kita isunya itu bisa mengundang pepecahan atau provokasi lebih baik jangan disebar lebih baik diblokir atau dan seterusnya oleh karena itu kita juga akan mengembangkan lagi metode-metode yang lain dengan mengajak lebih banyak netizen untuk lebih memanfaatkan sosmed ini secara bijak tapi Anda melihat apakah memang jangan-jangan di masyarakat juga ada kecenderungan untuk saling ingin berbagi informasi walaupun itu belum tentu benar misalkan kecenderungan untuk wah saya yang pertama nih menyebarkan Anda melihat begitu? saya memperhatikan memang dunia sosmed ini kan menyebabkan setiap orang-orang itu ingin mendapatkan eksistensi juga itulah yang menyebabkan saya melihat ada sebagian orang yang sangat aktif menyebabkan berita-berita di sosmed walaupun ada yang menggunakan verifikasi maupun tanpa verifikasi jadi sosmed yang terbuka ini memang memotivasi orang supaya mungkin dia mendapatkan followers lebih banyak atau likers lebih banyak, teman lebih banyak dan juga yang lebih besar lagi menurut saya efeknya adalah orang-orang yang ingin mendapatkan motif ekonomi itu yang jauh lebih memotivasi mereka menyebabkan berita-berita ini atau jangan-jangan fenomena hoax ini memperlihatkan masyarakat kita minat baca yang berkurang begitu? hanya melihat judul, hanya melihat sekilas paragraf pertama, sebarkan begitu saya belum memiliki kesimpulan yang baik mengenai itu karena juga belum ada riset detail mengenai itu tetapi memang fenomenya terlihat cukup jelas bahwa begitu mudah sebuah berita yang provokatif dan juga hoax dengan judul yang menarik untuk diperbincangkan menyebabkan tapi kalau kita memperhatikan, salah satu yang penting kita pahami adalah sosmed yang dimanfaatkan itu adalah tempat untuk mendapatkan traffic artinya mengajak orang untuk mengklik satu situs tertentu tetapi kalau dalam beberapa riset yang saya lakukan, saya memperhatikan jumlah share itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang mengklik website tersebut artinya memang ada kecondongan masyarakat kita itu tidak terlalu sering membaca isi dari satu berita yang dia terima di sosial media tapi kemudian dia membuka itu, ini kan fakta yang bertolak belakang begitu jadi yang menge-share jauh lebih banyak dibandingkan yang membaca artinya memang ada kecondongan orang kita ini lebih senang dengan judul-judul yang provokatif dan langsung disebar tanpa kemudian tambahin di dalamnya saya berani mengambil kesimpulannya karena saya memperhatikan itu berdasarkan data yang saya lakukan riset di lapangan baik kalau Anda lihat kemudian seberapa banyak perbandingan antara berita yang asli atau fact informasi atau mungkin hoax informasi itu sendiri tapi ditahan dulu karena kita akan sudah senang dan pemirsa taplah bersama kami karena orang getanya akan kembali sesaat lagi inilah Indonesia adi warna budaya mengukirnya indah begitu khas, begitu mempesona senyum yang ramah menjadi tahta seakan siap menyambut siapa saja disinilah Indonesia hari-hari anak negeri mensyukuri anugerah dalam kebersamaan hidup bersahaja kamilah Indonesia kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa metru tv hadir dengan siaran lokal di 29 kota dari ujung barat hingga ujung timur negeri sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa kami selalu bangga menjadi Indonesia terima kasih anda masih bersama kami dalam Ureng Getanyo saya kembali ke bang TW tadi sebelum cerita kita membahas terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat awam begitu membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi hoax begitu bang yang pertama menurut saya proses tabayun yang dilakukan itu harus lebih detail yang pertama siapa yang meng-share ini akunnya asli atau tidak asli karena banyak sekali penyebar jaman jaman hoax ini sebenarnya akun anonim atau yang tidak jelas orangnya yang kedua baca dulu isinya credible gak situsnya, credible gak beritanya dan pahami isi beritanya karena jika berita itu benar tapi kira-kira bisa menyebabkan perpecahan lebih baik jangan disebar karena fakta yang membuat perpecahan itu kan juga berefek negatif kepada masyarakat dan yang ketiga juga memang masyarakat lebih kita ajak bersama untuk lebih menyibukkan diri memanfaatkan sosial itu hal-hal yang positif jadi sebenarnya berita hoax ini akan bisa dikalahkan kalau ada juga gerakan membuat berita maupun tulisan-tulisan yang positif jadi lawan dari gerakan berita hoax adalah gerakan berita positif dan gerakan berita yang bermanfaat sehingga masyarakat kita arahkan untuk mengakses situs-situs yang bermanfaat baik, kalau memang Anda katakan ada gerakan internet sehat tadi di awal bagaimana kemudian ini bisa masyarakat ini kan sebenarnya seperti perbandingan mana yang suka mana yang tidak bagaimana menarik menarik masyarakat untuk bisa teralihkan dari berita hoax kemudian jadi sebenarnya sosmed ini dan dunia digital ini kan efeknya banyak manfaatnya juga banyak tidak hanya menyebabkan berita dia juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis misalkan menambah perekonomian masyarakat saya sendiri secara pribadi sekarang hanya dengan menggunakan Facebook saya bisa menjual kopi ke Amerika dan ini yang selalu saya ajak anak-anak muda di Aceh ayo kita manfaatkan sosmed ini itu hal-hal yang berbasis positif sehingga kesibukan kita lebih banyak menggunakan sosmed ini untuk kesibukan-kesibukan yang positif jadi gerakan-gerakan hoax ini hanya bisa kita lawan jika kita mengajak dan mensosialisasikan kepada netizen terutama di Aceh mari manfaatkan sosmed itu hal yang positif karena kembali lagi jika pemerintah misalkan melakukan pemblokiran terhadap sekarang kan sudah ada berita-berita pemblokiran situs iya sejumlah situs gitu ya tetapi ketika traffic masih tetap ada artinya akun-akun Facebook, akun Twitter itu tetap ada yang berkoneksi dengan situs-situs tersebut maka berita ini tetap akan menyebab jadi cara yang paling efektif adalah bagaimana netizen kita ajak untuk tidak membuka berita itu, tidak meng-share-nya dan kita ajak netizen untuk memanfaatkan sosmed ini untuk hal-hal yang positif baik, kalau kita bicara soal langkah pemerintah begitu selama ini, apakah menurut Anda jalan-jalan pengawasan yang kurang? memang sebenarnya sekarang juga lagi ramai revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang UU ITE jadi disitu saya memperhatikan memang sebenarnya sudah ada keinginan pemerintah untuk membuat sebuah regulasi yang memberikan kenyamanan kepada pengguna online dan juga meng-counter orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebabkan isu-isu raks dan berujung kepada fitnah cukupkah itu kemudian counter dan mungkin memblokir kemudian? ya menurut saya tidak cukup, karena memang sekali lagi perkembangan teknologi itu seringkali melewati perkembangan regulasi jadi ketika pemerintah sudah berpikir A, perkembangan teknologi sudah sampai Z dan itu memang fakta di lapangan, kita menemukan kondisi seperti itu oleh karena itu memang sekali lagi menurut saya jika pemerintah sudah berbuat sesuatu itu sudah baik, tapi tidak cukup semua orang harus bisa dilibatkan, termasuk misalkan di Aceh, di Aceh kita punya badan daya atau MPU, ulama kita sebenarnya dalam Islam sudah clear bahwa menyebarkan berita palsu itu bagian dari kebohongan dan juga apalagi itu menuju kepada fitnah jadi sebaiknya kalau saya mengusulkan di Aceh ini semua regulator atau orang-orang yang berkepentingan sini duduk bareng kita diskusikan ini bagaimana supaya dari segi pemerintah pusat sudah ada aturan tapi pemerintah Aceh juga membuat aturan yang lebih tegas lagi dan komunitas juga diajak sehingga gerakan ini akan masif untuk mengkantar gerakan isu-isu haks maupun gerakan isu-isu provokatif ini atau jangan-jangan mungkin masalah isu haks maupun media sosial ini belum menjadi perhatian penuh dari pemerintah Aceh Anda melihat saya belum mengambil kesimpulan tentang itu tetapi memang sampai hari ini sebenarnya sudah ada diskusi-diskusi tentang berita-berita yang baik untuk Aceh atau misalkan saya dengan Dishub Komintel Aceh beberapa bulan lalu kami sudah menggaungkan sebuah gerakan namanya internet syariah jadi internet syariah ini adalah sebuah gerakan dari komunitas muda di Aceh netizen di Aceh untuk membuat sosial media ini tidak hanya sehat baik tapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang itu dipahami oleh masyarakat Aceh jadi kalau kita memperhatikan dari gerakan ini selain isu-isu mengenai berita waks, berita fitnah kita juga mengajak masyarakat untuk menjauhkan netizen dari berita-berita berbasis pornografi juga judi dan seterusnya sehingga dengan gerakan internet syariah ini yang paling penting sebenarnya bagaimana kita membuat sebuah penegasan bahwa men-share berita-berita yang fitnah atau berita-berita yang berujung kepada merusak nama baik seseorang itu bisa mendapatkan dosa dan juga bahkan kalau saya mengusulkan ya tegas saja dibuat aturan bisa diberikan sanksi hukum dan seterusnya Baik, kalau memang secara nasional begitu banyak elemen masyarakat yang mendukung ataupun menesak dibuatnya badan cyber untuk mengawas media sosial Perlukah itu di Aceh kemudian? Saya melihat begini badan cyber nasional ini jangan dikecilkan hanya mengurusi sosmed karena sebenarnya di dunia internet itu sangat luas dan masalah juga sangat banyak tidak hanya penyebab berita waks tapi juga misalkan keamanan transaksi keuangan jadi pekerjaan mereka juga sebenarnya sudah banyak dalam konteks Aceh sebenarnya pekerjaan itu lebih rumit lagi jadi harus ada badan khusus karena di Aceh ini dengan nilai-nilai syariah Islam yang kita punya sesuatu berita di internet itu bisa jadi baik tapi belum tentu serai dengan syariah tapi sebenarnya beberapa institusi kan mempunyai misalkan badan cyber di polisi kemudian di tentara di subkom intel juga seharusnya punya Anda melihat kurang integrasi atau seperti apa kondisi saat ini? problemnya banyak yang paling menurut saya menonjol dari problem itu adalah karena pengguna netizen itu terlalu banyak jadi isu ini juga menyebar terlalu masif sehingga tenaga-tenaga di kepolisian tenaga-tenaga di pemerintah yang bertugas untuk mengontrol itu semua menurut saya juga tidak cukup jadi gerakan yang berbasis sosial ini juga harus dilawan dengan gerakan berbasis sosial sehingga kemudian kita bisa membuat internet dan sosial media di Aceh ini bisa berjalan dengan lebih baik baik kalau Anda melihat apakah jika badan cyber ini ada di Aceh kemudian nantinya seberapa besar ini akan menekan jumlah hoax yang cukup banyak menurut Anda tadi di awal di Aceh? mudah-mudahan bisa besar ya efeknya karena sekali lagi mereka juga belum action di lapangan tapi dalam konteks ini memang saya memberikan sebuah masukan bagaimana caranya ketika badan cyber ini terbentuk jangan sampai meninggalkan netizen, jangan sampai meninggalkan komunitas jangan sampai meninggalkan pengguna internet artinya harus sering-sering bersosialisasi harus sering-sering duduk bersama, bersilaturahim termasuk juga dengan segala tokoh-tokoh budayawan, tokoh-tokoh ulama di Aceh agar kemudian gerakan ini menjadi gerakan yang simultan tidak hanya dari satu sisi perspektif pemerintah jadi kalau gerakan ini bisa berjalan dengan baik dan masif saya sangat yakin gerakan berita hoax itu bisa diminimalisir semaksimal mungkin baik, baik bang TW kita akan jadi senang dan pemerintah nanti di segmen ketiga kita akan membahas apakah perlu masyarakat juga mendorong pemerintah menjatuhkan sanksi kepada platform media sosial yang menyebarkan berita hoax itu tersebut tapi tetaplah bersama kami, orang getanya akan kembali sesaat lagi inilah Indonesia adi warna budaya mengukirnya indah begitu khas, begitu mempesona terima kasih kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa metru TV hadir dengan siaran lokal di 29 kota dari ujung barat hingga ujung timur negeri sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa kami selalu bangga menjadi Indonesia terima kasih anda masih bersama kami dalam urang getanya saya kembali ke bang TW bang TW, perluka sebenarnya masyarakat mendorong pemerintah untuk kemudian mengeluarkan regulasi dan menjatuhkan sanksi kepada platform media sosial yang ada berita hoax di dalamnya itu yang pertama mungkin saya klirkan dulu bahwa sosmed atau media sosial itu hanyalah alat untuk mendapatkan trafik dia bukan sumber dari sebuah berita yang menjadi sumber dari sebuah berita itu adalah sebuah website jadi memang sebenarnya aturan itu sudah harus ada karena memang di banyak negara pun orang-orang yang menjebakkan berita fitnah dan hoax itu bisa dihukum dengan hukuman yang juga cukup besar dan cukup lama di penjara oleh karena itu saya sangat pribadi mendukung usulan pemerintah itu dan usulan masyarakat itu namun demikian begini yang paling penting adalah harus clear apa aturan tegasnya apa indikatornya sehingga seseorang disebut menyebabkan berita hoax dan provokatif sehingga tidak ada mispersepsi di tengah masyarakat itu pendapat saya baik sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Provinsi Aceh Assalamualaikum Pak Assalamualaikum terima kasih sudah hadir di studium interview Aceh Pak kita membahas tentang masalah bagaimana membasmi hoax yang ada di internet dan ini kan kemudian sudah cukup meresahkan di masyarakat apa langkah yang sudah diambil di internet terkait hal ini Pak terima kasih pemerintah yang saya hormati di Sukumintar Aceh yang merupakan pemerintah Aceh melalui di Sukumintar Aceh sudah berupaya untuk mengatasi hal-hal yang menyakut dengan hoax terutama sekali tapi kita punya aduan aduan bisa dilihat ASEPROP KOID itu ada website yang kita lakukan masyarakat apabila menemukan bisa melaporkan ke Dishub Komunikasi Aceh mengirim menyampaikan ke Kementerian Komimpu untuk memblok tapi sejauh Pak aduan ini apakah memang masif kemudian hari ini masyarakat yang merasa sebagai korban hoax melapor ke Dinas memang demikian siapa yang korban terutama sekali kalau tidak hanya yang korban siapapun kalau dia bisa membaca ada berita yang tidak dianggap tidak benar bisa mereka laporkan kita lapor langsung ke Kementerian tapi namun demikian kita juga ada di bidang PSIETT ini ada bidang pengawasan bidang pengawasan ini langsung setiap hari bekerja mereka mencari informasi sambil membrowsing dimana melalui media sosial dilihat jika diketemukan ada berita yang tidak benar apa yang menyangkut dengan pencitraan pemerintah baik Sarah ini bisa langsung mereka blok dan menginformasikan ke Kementerian Komimpu untuk di di blok gitu baik kalau memang sudah di blok sudah diawasi begitu menurut anda tadi apa tindakan berikutnya yang dilakukan apa jalan-jalan hanya mengawasi ini pak? kita tetap ada lakukan sosialisasi maksudnya untuk yang memang sudah terlihat melakukan sudah di blok kemudian apa tindakan yang diambil kemudian untuk membuat masyarakat kemudian yang lainnya jera tidak melakukan hal yang sama begitu? ini sebenarnya yang penegakan hukum ada ya itu ada nanti kalau memang penegakan hukum ini kan ada ketentuannya sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang hukuman bagi yang melakukan berita yang tidak benar ini berarti koordinasi dengan polisi begitu? siap, demikian oke baik kalau masri tanggapan anda seperti apa? apakah jangan-jangan mengawasi memblok, mensuspend ini cukup untuk membantu orang lain jera kemudian? memang aturan tegas tentang pengguna sosmed ini harus ada harus betul-betul berjalan karena memang sekali lagi sampai hari ini kita masih melihat cara-cara seperti blokir dan seterusnya itu hanyalah solusi jangka pendek bentuknya seperti apa kiri-kiri masri? sebenarnya itu tadi sosial media ini berkembang jauh lebih cepat dibandingkan regulasi hukum dan walaupun kita sudah punya undang-undang UU ITE 1968 tahun 2011 tetap saja UU ITE itu tidak bisa menjangkau semua masalah yang ada di dunia digital oleh karena itu gerakan itu selain tadi penegasan di segi hukum saya sepakat dengan Bapak tadi yang kedua juga harus mengajak lebih banyak netizen untuk menyebarkan konten-konten positif jadi gerakan berita waks ini harus dilawan juga dengan gerakan menyebarkan berita yang positif sehingga kemudian masyarakat teralihkan untuk menghindari berita-berita yang negatif dan lebih memilih berita-berita yang positif itu yang kami usulkan baik ini menarik kemudian dari Bang TW dikatakan bahwa pengguna interati berevolusi lebih cepat Pak kemudian apa langkah dari dinas untuk apa hanya mengawasi kemudian tidak ada langkah yang membuat jerah para pembuat hoax dan berita bohong ini kita di dinas tidak bisa memblokir itu hanya kita mencari pengawasan tidak ada langkah hukum kemudian mana-mana pihak yang terduga memang melakukan hoax melakukan penyebaran itu kan ada pengadilannya tidak bisa langsung kita ke pengadilan kita informasi ini kita upayakan meminimalkan berita nah jadi kalau memang itu benar ada pihak-pihak yang murah wajib yang melakukan tindakan hukum bagaimana kemudian koordinasi di sub kemintal dengan kepolisian selama ini apakah memang pelaporan itu harus dilakukan orang di luar itu dulu atau bisa dari di sub bisa saja tapi sampai saat ini belum ada yang melapor yang merasa dirugikan kalau misalnya ada yang merasa dirugikan kami akan lakukan koordinasi dengan kepolisian itu yang nah ya kalau tinggal saya ini belum ada yang melapor tapi perlu diketahui bahwa dalam pengawasan ini sudah beratus-ratus cukup banyak ya temuannya cukup banyak begitu ya temuan kita yang lakukan kami kirim informasi ke Kementerian Kominfo untuk di blog ini sudah cukup banyak karena setiap hari mereka bekerja-bekerja untuk melihat kalau memang yang tidak cukup baik tidak hanya yang hoax tapi yang porno juga kita blog baik berarti memang jika akan kita bawa ke ranah hukum harus ada pelaporan dari pihak di luar di sub maupun di polisi gitu ya iya kak bagi yang merasa dirugikan ya ini kita juga dapat laporan dapat ini kita kerjasama dengan pihak kepolisian baik bang TW kalau kita melihat ini kan cukup ketemuannya banyak kemudian tetapi sangat sedikit kemudian yang di diusut dalam ranah hukum Anda melihat seperti apa kurangkah kesadaran masyarakat untuk melihat ini adalah masa serius gitu yang pertama memang sebenarnya kita hams besuku juga kasus bahwa bed source itu digunakan untuk memfina orang dan orang itu melapur sedikit berarti memang kasusnya kecil Alhamdulillah dulu tapi yang kedua memang sekarang ini masalah bagaimana cara kita mengajak masyarakat untuk mengedukasi mereka memanfaatkan meson dengan positif karena begini sekali lagi orang-orang yang menyebarkan isu-isu yang provokatif dan isu-isu yang negatif ini sebenarnya motifnya adalah bisnis sehingga dia akan terus mencari celah mencari cara hukum pun akan ditebas sama dia agar kemudian ekonomi tetap berjalan jadi karena ini konsepnya adalah bisnis menurut saya yang paling-paling dominan maka sehebat apapun ada aturannya ada tata caranya kalau mereka ini tidak dilawan dengan gerakan yang sama yang masif maka saya yakin mereka juga akan tetap berkembang dengan pesat Anda mengatakan gerakan yang sama dan masif bagaimana kemudian melahirkan kesadaran di masyarakat tidak men-share dengan gampang ataupun mempercayai berita-berita yang belum tentu kebenaran ya Bang Tewi tadi di awal kita sudah menyinggung tentang internet syariah dan itu Pak disukup komentil juga sudah pernah membahas itu dalam sebuah seminar bersama dengan kami intinya yang satu kita mari menerapkan nilai-nilai Islam dalam bersosial media bahwa menyebabkan berita yang bohong yang fitnah itu ada dosanya sehingga itu berfek jangka panjang bagi orang-orang yang menggunakan sosial media yang kedua gerakan untuk membuat internet menjadi positif juga harus terus dimasifkan seperti mengajak orang untuk berbisnis mengajak orang untuk syiar agama dalam kota yang menggunakan sosial media saling silaturahim dan juga dilakukan yang paling penting adalah memperbanyak event-event sebenarnya agar pengalihan masyarakat kita terhadap sosial media ini teralihkan untuk menggunakan sosial media secara positif jadi itu bisa dilakukan baik saya akan kembali ke Pak Asunuddin jika Anda tadi mengatakan memang sudah ada sosialisasi begitu Pak dari dinas apa kemudian sosialisasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi adanya hoax yang makin marek kita selalu tidak hanya dengan hoax ya juga pornografi juga bagaimana kita sosialisasi penggunaan internet yang sehat ini sebagaimana saya menyatakan tadi kita selalu malah kita juga ada terbentuk tik ya apa terlaluan tik terlaluan tik terlaluan tik terlaluan komunikasi informasi dan komunikasi komunikasi ini sudah kita bentuk 23 keputusan kota sudah berjalan pertanyaannya sudah berjalan makanya ini tergantung daripada pribadi manusia itu sendiri kalau seperti saya sampaikan tadi mungkin dengan sering adanya suatu event yang positif sehingga tidak bisa membawa merubah sikap perilaku manusianya ini tapi alangkah lebih baiknya komunikasi saya juga ada satu pemerintah kementerian kominfo kerjasama dengan pihak telekom baik sehingga andainya ada web yang berhubungan dengan berita yang tidak benar ini langsung terblok tidak bisa terkirim baik terima kasih Pak Sandrin sudah hadir terima kasih atas penjelasan anda dan pemirsa demikian orang ketanya kali ini dan kita semua berharap bahwa telah kita bahas dapat bermanfaat bagi kita semua dan atas nama seluruh kerapat kerja yang bertugas saya Bram Herlambang pamit undur diri terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak